5 bukti bahwa berdoa bisa bikin kamu sehat jiwa raga Ketika kamu merasa putus asa, kesepian atau sedih yang teramat sangat, takjaran kamu akan melarikan dirimu pada doa Selain sholat timah waktu yang dijalankan secara rutin oleh umat islam atau pergi ke gereja bagi yang beragama kristiani Atau serangkaian cara berdoa dari agama lainnya, kamu pasti sering mengambil waktu sejenak untuk berdoa Tak hanya untuk meminta sesuatu, namun berdoa juga menjadi sarana berkomunikasi dengan Tuhan Selain memberikan manfaat positif bagi kadar keimananmu, berdoa ternyata juga bermanfaat untuk kesehatan fisik Ini dia buktinya seperti yang dilansir dari thehealthside.com Menurunkan stres Dalam masa-masa sulit, tak jarang kamu pun memilih untuk berdoa Kemudian secara ajaib, hal yang membuatmu stres akan terangkan Stres sendiri bisa menyebabkan gangguan penyakit mulai dari yang ringan seperti sakit kepala hingga bisa memicu kanker Menjaga Depresi Saat stres berkurang dan bisa diatasi dengan baik lewat berdoa, maka resiko depresi juga akan menurun Penelitian di tahun 2014 sendiri menunjukkan bahwa bagian korteks otak akan menebal ketika kamu rajin berdoa dan bermeditasi Hal tersebut akan membawa dampak positif untuk kesehatan mentalmu Membuat tubuh bugar Tanpa kamu sadari, rajin berdoa seperti sholat juga bisa membuat tubuhmu bugar Sebab gerakan sholat membuat beberapa bagian tubuh bergerak secara aktif Haliran darah ke otak juga lanjar saat kamu melakukan gerakan sujud Apalagi jika kamu memilih untuk melakukan sholat subuh di masjid atau musola yang tak jauh dari rumahmu Tubuh akan jadi lebih bugar karena kamu melakukan gerakan jalan kaki sambil menghirup udara segar Membuat wajah awet muda Selain membuat fisik jadi lebih bugar, rajin berdoa juga secara aja bisa membuat wajahmu jadi awet muda Tak percaya? Coba saja Memperpanjang usia Karena berdoa memberikanmu kesehatan fisik dan batin, hal ini juga akan berdampak pada usia Sebab dengan terindarnya kamu dari beragam penyakit, baik itu penyakit fisik atau penyakit hati, maka kamu bisa panjang umum Tak peduli apapun agama atau aliran kepercayaanmu, berkomunikasilah selalu dengan sang pencipta Sebab tak ada hal negatif yang akan kamu alami jika kamu selalu rajin berdoa Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton!